Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di dalam hikmat pagi pada hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, jikalau pada saat ini kita boleh bersama-sama menikmati udara yang segar dan selalu berbahagia bersama dengan Tuhan. Tuhan, pada hari ini kita akan membahas tentang persembahan. Apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Bagaimana kita membawa persembahan kita kepada Tuhan? Itu semua nanti akan disampaikan oleh Sudari Kesia. Mari, sebelum kita mulai, kita akan datang kepada Tuhan. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapak yang ada di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Akan kasih berkat yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Tiap-tiap saat, tiap-tiap detik, Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, kami juga rindu mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan dengan rasa penuh sukacita. Dan biarlah kami selalu di dalam kehidupan kami memuliakan engkau, Tuhan. Pimpin juga Sudari Kesia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikannya, boleh menjadi kekuatan iman kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami pendengar hikmat pagi pada pagi hari ini. Di dalam kota maupun di luar kota, bahkan di luar negeri sekalipun, Tuhan. Engkau menyertai kami semuanya. Dan biarlah hikmat pagi pada hari ini. Boleh menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan firmanmu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami menyerahkan segala doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, tema pada hari ini adalah Persembahkanlah dengan penuh sukacita. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 9, ayat yang ke-6 hingga sampai ke-15. Yang akan saya bacakan dari 2 Korintus 9, Ayat ke-6 dan yang ke-7. Demikianlah, firman Tuhan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit, Akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak, Akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena kepaksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita berjumpa dalam tayangan hikmat pagi. Saudara, ingatkah kita mengenai kisah bawang merah dan bawang putih? Saudara, ini adalah salah satu kisah yang sangat legendaris. Salah satu potongan singkat pada kisah itu bercerita mengenai bawang putih yang membawa pulang sebuah labu kecil ke rumahnya. Nah, ternyata labu yang kecil itu berisikan perhiasan emas yang sangat berkilau. Melihat hal tersebut, bawang merah pun berpikir bahwa apabila buah labunya semakin besar, tentu perhiasan emas yang di dalamnya juga akan semakin banyak. Saudara, konsep semakin besar tentu semakin banyak ternyata tidaklah selalu benar. Ketika bawang merah membelah labu besar itu, ternyata labu itu berisikan tawon yang sangat banyak. Dan sama sekali tidak ada emas di dalamnya. Saudara, sama seperti kisah bawang merah, demikianlah ketika kita memberikan persembahan. Banyak orang berpikir bahwa ketika ia memberikan persembahan dengan jumlah yang banyak dan besar, pastilah Tuhan akan semakin senang. Namun tidak selalu demikian, Saudara. Hal yang terpenting sebenarnya bukanlah seberapa besar dan seberapa banyak kita memberi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sikap hati kita ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan menginginkan agar kita membawa persembahan itu dengan sikap hati yang tulus, penuh rasa syukur, penuh rasa sukacita atas berkat yang Tuhan berikan bagi kita. 2 Korintus 9, 6-7 menegaskan bahwa persembahan itu seharusnya dibawa kepada Tuhan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita yang penuh. Hal tersebut diumpamakan seperti seorang penabur yang menabur sedikit. Pada akhirnya ia akan memperoleh sedikit juga. Demikian pula sebaliknya. Persembahan seperti apakah yang Tuhan inginkan sebenarnya dari kita? Pada prinsipnya, Tuhan tidak melihat seberapa banyak atau seberapa besar yang kita berikan. Akan tetapi Tuhan lebih menginginkan agar persembahan yang kita bawa itu semuanya berasal dari hati yang penuh dengan kerelaan, tulus, sukacita, dan penuh akar rasa syukur kepada Tuhan. Soalnya apa yang kita tabur dengan hati tentu saja akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan biarlah hal ini terus mendorong kita bagi orang-orang percaya untuk selalu mengoreksi sikap hati kita ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara ingatlah, bukan seberapa besar persembahannya, akan tetapi bagaimana persembahan itu dibawa dengan hati yang penuh dengan kerelaan dan sukacita. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Hari ini kebenaran firmanmu menguatkan penyapa kami kembali tentang bagaimana prinsip kami di dalam memberikan persembahan. Tuhan seringkali kami jatuh pada memberikan persembahan hanya melihat dari materi saja, seberapa banyak kami memberi, seberapa besar persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Namun hari ini kebenaran firmanmu itu mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan itu jauh melihat lebih dalam daripada materi semata. Tuhan melihat bagaimana hati kami ketika kami memberikan persembahan. Tuhan melihat bagaimana sukacita dan ketulusan kami ketika kami membawa persembahan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan kiranya Engkau terus mengajarkan kami dan kiranya hal ini semakin membuat kami untuk memberikan persembahan dengan motivasi yang benar, dengan sikap hati yang benar dihadapan Tuhan. Tuhan tolong kuatkan dan mampukan anak-anakmu ini. Bapak Mbaik pada pagi hari ini kami akan memulai seluruh kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kami mengizinkan Tuhan untuk campur tangan dan bekerja secara luas di dalam kehidupan kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami, memberikan kami hikmat tentang apa yang harus kami lakukan, dan biarlah kami peka dalam mendengar suara Tuhan. Dan Bapak kami juga rindu, hati yang terus ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, hati yang terus ingin mempermuliakan nama Tuhan itu Engkau letakkan di dalam hati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan melalui pangan kami, melalui kaki kami, melalui seluruh yang ada di dalam hidup kami ini, boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan juga mengadul gerakan kepada kami, sukacita, kesehatan, damai sejahtera, dan kiranya hari-hari yang kami jalani, boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah namamu demi Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani sepanjang hari ini dengan terus mengingat kebenaran firman Tuhan. God bless you.